Berawal dari keinginan yang tak pernah terujud, Guntur. Pemuda yang tinggal di daerah Kalumbu berhasil membuat mainan miniatur robot dari sampah dan barang-barang yang tak terpakai. Guntur memang mempunyai minat yang tinggi terhadap mainan robot. Sejak kecil, keinginan bungsu dari lima bersaudara ini untuk memiliki sebuah mainan robot tak pernah terujud, karena perekonomian keluarganya yang pas-pasan. Setelah beranjak dewasa hingga berkeluarga, Guntur juga tak bisa memenuhi keinginannya, karena dikalahkan oleh kebutuhan rumah tangganya. Kondisi tersebut terus berlanjut hingga awal tahun lalu, saat dirinya di PHK dari pekerjaannya. Berdiam di rumah tanpa ada pekerjaan, justru mendatangkan rezeki baru bagi Guntur. Awalnya Guntur hanya membuat miniatur robot untuk memenuhi keinginannya dan untuk mainan bagi anak pertamanya. Namun, mainan robot tersebut justru dilirik oleh teman dan warga lainnya. Tak tanggung-tanggung, dalam sehari Guntur bisa menghasilkan 10 hingga 15 mainan robot, yang dijualnya dengan harga rata-rata Rp50.000 per buah. Hebatnya, saat memproduksi mainan robot tersebut, Guntur tak mempunyai konsep awal sama sekali. Idenya baru timbul jika barang yang diproduksinya telah berbentuk setengah jadi. Jadi, di awalnya itu, dulu saya ingin beli robot mainan, kebetulan harganya cukup mahal. Waktu itu saya punya mouse, mouse yang sudah rusak. Nah, saya coba olah. Mouse ribut saya olah, dan beberapa bagian juga saya cari-cari juga ya. Dari beberapa keyboard bekas, dari kemasan-kemasan sampo juga, tidak tahu kita mau buatnya bagaimana. Kita punya bahan ini, kita mau buatnya itu kita tidak punya bentuk awalnya itu tidak ada. Kita membuatnya emang dari kita kerjain dulu, nanti akan timbul ide-idenya gitu. Misalnya buatnya begini, tambahnya ini, kayaknya bagus gitu. Terus-terus sampai jadi gitu. Emang konsep awalnya itu memang tidak ada. Kita ngerjain sambil dikonsep. Kini, hari-hari Guntur disibukan dengan membuat mainan robot. Hampir 12 jam dalam sehari, waktunya dihabiskan untuk memproduksi mainan robot. Alfie melaporkan dari Padang.